Halo Assalamualaikum welcome back Nah kembali lagi sama aku Puput Pratiwi Nah di video kali ini aku bakal kasih tau kalian Gimana caranya untuk mengganti Putu KTP ya Nah jadi putu di KTP itu bisa diganti Asalkan alasannya itu jelas ya Jadi kemarin Putu KTP aku tuh gak berhijab Nanti aku tukar disini dia yang gak berhijab tuh sempet aku potong Nah ini aku ganti Sekarang tuh jadinya berhijab kayak gini Karena aku malu kan Terus aku juga sekarang udah berhijab dulunya tuh Waktu pertama kali buat KTP tuh Masih jaman-jaman alay gitu Jadi belum pake kerudung Pertama biaya ya Jadi biayanya tuh 0 rupiah sama sekali kita gak ngeluarin biaya Kalian tinggal datang aja ke kantor capil Atau namanya tuh kantor catatan sipil Di daerah kalian Masing-masing tuh pasti ada Nah terus setelah di kantor capil Sebenernya aku kemarin waktu ngurus KTP ini tuh Gak sengaja ya Karena aku ngurusin KTPnya suami aku yang hilang Terus aku tanya aja ke ibunya Bu kalau aku mau ganti foto KTP Boleh gak aku mau ganti yang pake hijab Terus katanya boleh yaudah langsung lah aku kesana Emang lah maka prosesnya Enggak guys Prosesnya tuh cepet banget Gak sampe setengah jam itu langsung jadi Nah jadi Kak apa aja sasaratnya Nah sasaratnya Kalian tentu aja harus bawa kakak Kakak asli ya Atau kakak keluarga Itu kalian foto kopi Terus kalian bawa KTP kalian yang Mau kalian ganti KTP asli ya KTP awal yang aku belum pake hijab itu aku bawa Setelah aku kasih tuh Sarat-saratnya yang tadi Aku disuruh ngisi formulir gitu Bukan formulir sih Kayak buku aja sih gitu Nama kita gitu kan Terus aku disuruh duduk di ruang tunggu Dan Berapa menit ya Gak lama pokoknya 10 menitan gitu Aku langsung dipanggil Karena Waktu itu aku ngurusnya hari Jumat Biasanya ini penting juga Kalian ngurus apa-apa itu Kalo bisa tuh hari Jumat Karena kalo hari Senin tuh Crowded banget Pasti banyak ngurus Kalo hari Jumat tuh Biasanya orang tuh udah lenggang gitu loh Jadi waktu tuh sepi Makanya Cepat gitu prosesnya Terus Setelah aku nunggu beberapa menit itu Nama aku langsung dipanggil Terus aku disuruh masuk ke dalam Udah langsung foto Pas foto itu Ya udah foto kayak biasa Kita diarahin Terus 1, 2, 3, cekrek Udah Kak tunggu lagi ya Di depan Nanti kita panggil lagi kalo KTP KTP yang udah siap Guys Tuh bener-bener Gak sampe setengah jam Udah jadi dong Langsung jadi KTP ku Aku seneng banget sih Akhirnya aku tuh KTP ku udah pake hijab kayak gini Selama ini aku tahanin KTP yang gak pake hijab Udah segitu aja sih Informasi dari aku kali ini Semoga video ini Bermanfaat ya Karena ini update-an terbaru lagi Dan emang prosesnya cepet banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye